Apa hukum demo? Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kocengeng. Ingat ikhwan. Antum baca sejarah fitnah tuholkil Quran di jamannya Imam Ahmad bin Hambal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan al-Quran adalah makhluk yang kami penjara bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jama'ah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan al-Quran adalah makhluk. Tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hambal. Ditangkap. Dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita dolim sama dalam hal apa mungkin dia gak adil. Itu wajar karena masyarakat kita juga gak adil. Yang Antum lihat sekarang pemimpin Antum itulah cerminan Antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil. Pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian. Antum nyontek pengen memimpin yang adil. Salah. Ketika Antum nyontek. Pemimpin Antum akan nyontek. Ketika Antum curang dalam ujian. Pemimpin Antum akan curang kepada Antum. Jadi kenapa Antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita. Membenahi diri kita. Jangan sampai. Keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswi yang nyontek ketika ujian. Tahu dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin ini siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau Antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur ketika anda lihat orang-orang demo itu benci kali anda sama. Bukan anda benci kepada orang Islam. Tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mu'min. Dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa. Baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya. Untuk mendengar bayi-bayi ini perkataan bukan perkataan aneh. Ini perkataan para ulama. Kalau seandainya. Cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad. Itu dipukulkan ke onta. Pasti onta itu akan mati. Siapa di antara Antum pernah dicambuk seperti itu? Itu babak belurin semua Imam Ahmad ini. Ulama. Yang punya jutaan umat. Yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam. Wahai Imam Ahmad. Kalau seandainya yang kau memerintahkan kami untuk bunuh dia. Kami akan bunuh dia. Bukan cekadar demo. Orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya yang kau mengatakan kepada kami. Wahai Imam untuk menghunuskan perang untuk kami berontak. Kami akan berontak kepadanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Kalian harus sabar. Dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan. Ustaz kalau kita diam saja. Negara kita ini jadi apa? Ustaz kalau negara kita diam saja. Agama Islam ini mau dikemanakan. Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Ketika dikatakan oleh Nabi. Akan datang di akhir nanti. Di zaman-zaman setelahku nanti. Para orang-orang yang berjasad manusia. Tapi berhati syaitan. Pemimpin-pemimpin yang dolim kepada rakyatnya. Yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad s.a.w. Nabi tidak mengatakan kepada dia. Kalau kau diam saja. Agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma'u watutih. Ketika ditanya ya Rasulullah. Apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihat keadaan seperti. Seperti ini. Apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu. Taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah. Salah seorang dosen kami. Tidak perlu kita sebutkan nama beliau. Beliau membandingkan antara Presiden Soeharto. Kemudian Presiden Mursi. Presiden Mesir. Kemudian juga Basar Asad. Beliau mengatakan kalau Antum lihat dari tiga presiden ini. Presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta. Itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya. Sebagaimana jabatannya? Mursi dia mempertahankan jabatannya. Habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan merdeka. Ditempak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin. Dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya? Semakin buruk. Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ketika membahas masalah ini. Beliau mengatakan. Tidaklah satu pemimpin pun di kudeta. Melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang di kudeta. Tidaklah satu pun pemimpin di kudeta. Antum harus patahkan telinga baik-baik. Tidaklah satu pun pemimpin di kudeta. Melainkan akan datang pemimpin setelahnya. Jauh lebih buruk daripada pemimpin yang di kudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita menukur dengan ilmu. Bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hambal. Apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik. Daripada kalian memberontak. Demo. Hendaklah jangan Antum ikuti. Ketika Antum didemo oleh masyarakat satu RT. Antum malu gak kira-kira? Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo. Yang namanya dikenal oleh semua orang. Dipermalukan di hadapan masyarakat. Belum di kalayang masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab? Umat yang berakhlak? Umat yang berperadaban? Tidak ada solusi. Kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat. Kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma'u wa tuti. Wa indorobadohroka wa akhuda malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu. Dan taat kepada pemimpinmu. Meskipun dia memukul pundakmu. Dan mengambil hartamu. Tidak ada jalan yang lebih selamat. selamat menikmati